Oax itu adalah memang kita belum mendapatkan tanda tangan. Ya, Ciro membatalkan kotak dengan Persib. Tetapi kita nikmatin aja memang ya dalam pusat transport, dimanapun di dunia juga begitu. Selamat datang kembali di Persib Podcast. Sampurasun Boboto, salam dunia. Hadir kembali di acara Persib Podcast. Edisi Persib Podcast kali ini cukup spesial karena kehadiran Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Bapak Teddy Cahyono. Jadi, kenapa spesial, Kang Adi? Makasih loh diundang. Ya, kenapa? Susah undang beringong. Kenapa spesial? Karena kita tahu lah, sebagai orang nomor satu, sumber informasi semua pasti kung kering. Bursa transfer juga. Pasti riwoh. Ribet. Ribet. Yang hadir ke sini sangat spesial. Biasanya jat, ripan, pandu, pandu, ripan, jat, tambah, isur, itu Pak. Boleh lah jadi binang tamu tetap boleh. Boleh. Siapa? Kalau gitu. Terima kasih banyak. Jadi nggak spesial nantinya Pak. Oh ya. Jadi nggak spesial. Kang Adi, Pak Teddy, jadi terima kasih kehadirannya. Meluangkan waktu di tengah kesibukan Bursa transfer. Betul. Waktunya sangat mepet juga. Kita harus cepat-cepat ngasih informasi yang lagi hot. Apalagi Pak Teddy terkira-kira satset-satset. Biasa ganceng cet-cet-cet. Pak Teddy Cahyono alias Mister Satset. Mungkin begitu kali ya. Jadi langsung ke the point. Nah gini, kan sekarang lagi rame nih. Kemarin kita baru saja Persib meresmikan dua pemain baru. RK Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Nah, Pak boleh nggak ceritain sedikit kepada kami gitu. Apa bisa gitu Bapak? Apa kasarnya membawa dua pemain bisa dibilang ikonnya Persebaya di musim ini gitu ke Persib gitu Pak. Mungkin bisa jelas sedikit Pak. Awalnya gimana tuh ya? Awalnya pada saat mereka bermain di Timnas. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa kontrak mereka selesai di 31 Maret 2022. Dan sejak itu kita mulai melakukan, membuka komunikasi. Untuk, apa istilahnya, ya berdiskusi lah sebenarnya kan. Ngobrol dulu, ngobrol dulu. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu ternyata banyak sekali klub-klub lain yang juga ternyata berminat dengan mereka. Jadi ujungnya jadinya ya kita adu balap jadinya. Itu nggak mudah ya Pak ya? Nggak mudah, adu balap. Ya gimana sih kayak balapan lah. Jadi kita adu cepat, adu cepat, adu nikung, adu nanjak. Jadi yaudah dan akhirnya Ricky dan Rian akhirnya sepakat untuk gabung dengan kita dan tandakan kontrak sehingga kita perkenalkan minggu lalu ya. Tapi lumayan, kalau denger ceritanya, intonasinya, kayaknya susah juga dapat tanduannya lupa. Pada awalnya kita kayaknya dramatis. Iya, dimasih. Semakin dramatis juga kan. Langsung sepaket gitu kan kan dia. Karena kan ya dengan bersinarnya mereka di Timnas waktu itu, kemudian di Persebaya juga bermain bagus. Sudah pasti banyak klub-klub lain yang juga mincer ya. Mincer berminat pasti. Dan ya memang setelah diskusi dengan tim pelatih, memang kebutuhan akan dua orang ini memang sangat dibutuhkan di tim. Makanya kemudian tim pelatih memutuskan, oke dua orang ini masuk ke skema Persib. Maka tolong kalau bisa dapatkan dua orang ini. Tapi sempat waktu Persib lawan Persebaya itu, Kamboya cetak gol nggak? Cetak gol. Ini mau direkrut cetak gol nggak gitu juga Pak? Takutnya pas cek gol, nggak jadi lah. Itu gimana? Cetak gol tapi kan nggak selebrasi. Oh iya. Nah mungkin ini menarik, Bobo Toh kalau misalnya diingat ya gitu. Bisa nanti mungkin buka YouTube, ngeliat lagi Persib-Persebaya waktu itu. Bisa ngeliat ketika Kamboya mencetak gol itu nggak merayakan. Itu karena dia mau dibidik? Mungkin karena lagi dalam proses diskusi. Cuman jadi nggak enak hati gitu ya. Atau mungkin kelelahan pulang dari tim nasi satu hari. Nggak, dia dari kampung halaman. Dari kampung halaman, nggak salah ya. Kalau saya diriki sih. Cuman gimana nggak enak hati lah gimana sih kita udah terus punya lagi. Sesi buang kayak ini. Mungkin yang kita tekankan tadi sangat profesional padahal kita udah membuka jalur komunikasi dan udah ada diskusi. Tapi memang profesional, ya dia bermain memang profesional. Ya dia harus bermain dengan sebaik-baiknya pada saat melawan kita. Itu jadi pertimbangan juga. Iya betul. Dan pada saat itu memang momennya Bapak udah mendekati dua pemain tersebut ya. Bukan hanya kita lah, klub-klub lain juga. Iya, iya, iya. Nah Pak. Itu, itu, itu. Iya. Betul. Nah ini menarik nih Kang Jat. Dua pemain tersebut kan bisa dibilang masih muda gitu ya. Dan juga udah jadi penggawa di klub dan maupun timnas. Nah Pak, harapan dari Pak Jat sendiri tuh terhadap dua pemain tersebut seperti apa Pak? Ya dengan bahwa mereka punya potensi yang besar. Usia masih muda. Kemudian kontrak dengan kita juga sangat panjang. Jadi kita inginnya juga, karena kita sedang membangun suatu klub kan, kerangka tim kita sedang membangun. Jadi ya dengan kontrak yang panjang sehingga komposisi pemain kita juga secara kerangka akan lebih permanen. Jadi nanti kedepannya kita hanya mengisi kekurang-kekurangan yang kita butuhkan. Gak terlalu banyak. Tapi secara kerangka kita udah fix, udah tetap dan udah kebangun lah dari tahun ini kan sebenernya. Nah Pak, kalau ngomongin kontrak Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak dorasi dari masing-masing mamanya itu seperti apa Pak? Riki itu dua tahun plus opsi, kalau Rian juga tiga tahun plus opsi. Jadi memang itu... Memang jangka panjang. Iya, jangka panjang dan gambaran... Dan mereka juga masih muda kan, masih umur 22 dan 23 kalau misalnya ya. Tapi Kang Adi, dari perkenalan Rian sama Riki Kambuaya, ada sebenarnya jadi viral di social media. Karena ada gambar gitu Pak. Pasti. Yang diperkenalkan tadi Pak. Itu regoesiasinya rumitnya dengan kedua. Sebenarnya kan itu mungkin, saya gak tau mungkin orang mencocok-cocokkan. Cocok logi. Iya, cocok logi. Karena kan kalau diperhatikan di karikatur itu tidak hanya gambar yang begini loh sebenarnya. Ada gambar yang lain juga. Iya, itu waksudnya. Nah mungkin Boboto harus jeli ya di social media maksudnya kita. Apakah itu kode ataukah ketidaksengajaan atau... Ya itu mungkin pintu-pintunya tim kreatif kita aja sebenarnya lebih membuat Boboto penasaran. Tapi sebenarnya kan tidak ada maksud apapun. Karena tadi ya kalau namanya di periode transfer udah pasti semuanya jadi menarik. Semua orang ingin tau. Semua orang menunggu-nunggu. Semua orang jadi pengamat. Semua orang jadi pengamat. Semua orang jadi kepo gitu. Ini kebayang akun Instagram kan? Ya udah, jadi yang menarik aja gitu kan. Jadi semua dihubung-hubungan apapun dianggap kode. Ya... Termasuk selfie Pak Teddy yang itu... Nah itu saya mau tanyakan bayangan hijau itu boleh dijelaskan nggak Pak? Itu kode atau... Sama foto yang kursi kosong 4. Nah itu 4 slot. Mungkin ya kalau kita... Kalau kita runit ke belakang mungkin lebih sebelum dari itu kan udah rame gitu kan sebenarnya bahwa... Padahal kan... Apa sih... Siapa sih waktu ini? Kalau nggak salah Bram yang nanya ya. Seger tuh Pak gitu kan. Kan gitu kan komen seger tuh Pak. Ya saya iseng bales. Apa yang seger? Yang hijau-hijau di belakang. Memang kebetulan... Oh iya. Ada yang belakang ada daun-daun. Ya 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 ya. Apa tuh yang hijau-hijau di belakang saya bilang gitu. Jadi orang terus... Oh hijau lagi. Mulai... Oh hijau-hijau. Apa nih hijau-hijau? Kebetulan persebaya hijau. Ijo ya. Kemudian nanti... Yang diramekan hijau lagi gitu. Terus nanti akan ada hijau-hijau yang lain. Makanya kenapa tim kreatif bilangnya... Biru adalah hijau yang baru. Jadi emang bidikannya hijau semua Pak? Iya. Ada beberapa kelemas saya yang hijau. Lihat aja yang hijau-hijau apalagi tuh. Bukan cuma satu deh. Ada tiga kalau nggak salah. Ada Sleman juga hijau juga ya. PSS Pak. PSIS. PSMS. PSMS. Nah mungkin ini menarik maksudnya. Cuma nanti didaftar aja pemain siapa aja. Kita jadi... Kalau ini nggak tau kode, nggak tau apa. Saya juga nggak tau. Hanya Pak Teddy yang ketahuan. Nah intinya kita juga sebelum masuk ke inti topik pembicaraan. Kita ucapkan selamat untuk Persib. Karena telah menghadirkan... Ciro Alves. Keprok dulu. Nah mungkin Bobo Toh pasti ini yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian semua kan. Udah setelah sekian lama simpang siur di sosial media. Di Twitter, di Instagram. Socoklogi. Bahkan akun Instagram 4TD pun tiap hari. Yang nggak usah jauh-jauh kalian. Saya pun sama di inti tiap hari ini apa gitu ya. Ternyata kejadian. Alhamdulillah. Keprok dulu dong sekali lagi teman-teman. Jadi duet kembali Brazil. Nah berarti David Asilva dan juga Ciro Alves. Nah Pak ini kita sebelum membuka lagi topik pembicaraan. Pak itu kok bisa dijelaskan sih Pak. Akhirnya Bapak bisa mendapatkan... ...saatu pemain yang paling dibidik oleh... ...hambil semua klub kali ya. Akhirnya bisa berlabuh di Persib Bandung. Boleh cerita nggak Pak? Ya sebenarnya kan dari informasi yang kita ketahui kan... ...Siro masih mempunyai kontrak lah di klub lamanya. Tapi sampai di suatu waktu ternyata pemainnya mengumumkan bahwa... ...sudah tidak bermain di klub tersebut. Dan setelah kita coba untuk dalami lebih jauh lagi... ...ternyata benar. Bahwa memang sudah tidak terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Dengan atas dasar pertimbangan itu... ...baru beberapa hari yang lalu... ...kita membuka komunikasi dengan pemain tersebut. Dan ya seperti kita tahulah kan... ...diperbutkan oleh banyak klub kan. Pasti nggak mudah Pak. Dan ya gosip-gosipnya kan kemana-mana. Dan memang artinya tadi... ...kita adu balap lagi artinya. Adu balap. Dan akhirnya setelah proses berapa? Tiga, empat hari ya. Akhirnya ya kita bisa mendapatkan tanda tangannya. Yang bersangkutan kan di Brazil, di negaranya. Oke, sudah pulang ke Brazil. Sudah, jadi kita komunikasi melalui telpon. Oke. Nah, bisa dibilang Pak... ...kalo ngomongin komposisi sulitnya... ...tingkat kesulitan ya Pak ya... ...dibanding melakukan dua pemain asal persebaya... ...dengan Ciro ini lebih sulit. Mana sih Pak? Atau kok sama aja atau gimana? Ya. Semua proses rekrutmen itu relatif... ...dan bisa berbeda-beda. Situasinya pasti beda-beda. Ya, karena juga banyak faktornya sebenarnya. Ya, ya. Jadi bahwa akhirnya kita yang mendapatkan... ...sudah tentu saja adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Dan akhirnya apa yang kita targetkan, apa yang kita bidik... ...kita bisa dapatkan. Dan itu adalah karena juga sesuai dengan permintaan dari tim pelatih sebenarnya. Ya, tapi saya cukup penasaran ya Pak, Bang Adi. Apakah Ciro Alpes ini didapatkan last minute Pak? Atau emang udah jauh-jauh? Karena kodenya di-insel. Ya itu makanya itu kan bisa-bisa orang mengartikan aja. Padahal kan itu yang di-up kan hanya itu. Ada dua yang lainnya kan nggak di-up. Yang di-up kan itu juga sama. Apapun lah, bukan hanya sama Henen, ada satu lagi. Oh ada satu lagi. Ada satu lagi. Harus buka lagi video itu berarti. Harus buka lagi, kurang teliti. Kurang teliti. Kurang teliti. Ya, artinya gini, dalam tadi... ...dalam... ...bursa transfer... ...udah pasti banyak sekali... ...hot gossip. Ya, itu pasti Pak. Udah pasti. Dan apapun bisa menjadi rumors. Meskipun kadang-kadang enggak kayak misalnya... ...si OH kan enggak sebenarnya. Tapi orang udah meng... ...mengspekulasikan. Bahkan kita menerima. Tapi penyataan sih enggak. Ya resmi, Bapak Toh. Untuk gambar yang berikutnya itu ternyata... Bukan. OH adalah... Sebut aja ya. Kasfaldohai. Itu kan sempat rame nih, Bapak Toh. Sebelum apa... ...selama proses Ciro ini... ...nama-nama itu bermunculan. Termasuk Kasfaldohai. Dan ternyata... ...beliau udah menjelaskan bahwa itu tidak terjadi. Tapi ada satu hal kan lihat. Ini menarik. Begitu. Sebelum hari Kamis ini... ...ngumumkan terkait Ciro... ...last minute di hari... ...selas satu ada... ...isu bahwa Ciro membatalkan kotak dengan persip. Nah. Dengan dia memposting... ...dengan Bayangkara. Kan mulai tuh kodo-kodo lagi tuh. Cocok logi. Itu gimana Pak Tert. Itu menarik tuh menurut saya. Ya nggak tahu ya. Itu kan mungkin... ...mungkin aja... ...ada pembicaraan dengan... ...global lain. Saya nggak tahu. Ya. Karena kita juga pada saat itu... ...lagi proses... ...negosiasi dan diskusi... ...bahwa kita baru mendapatkan... ...tanda tangannya itu semalam. Oh. Jadi ya... ...ya tadilah. Namanya adu balap kan. Jadi... ...ya apapun bisa terjadi... ...sebelum tanda tangan sebenarnya. Makanya... ...saya pernah mengatakan deh bahwa... ...kan selalu ditanya... ...HOWAX. HOAX. Ya gitu. Kalau lagi tracking berita tuh. Kalau HOAX artinya benar gitu kan. Padahal kan nggak juga gitu kan. Artinya kan... ...apa yang... ...saya bilang HOAX itu adalah... ...memang kita belum mendapatkan... ...tanda tangan. Karena kan... ...selama proses rekrutmen... ...apapun bisa terjadi... ...hanya waktu yang bisa membuktikan... ...itu HOAX atau bukan sebenarnya. Sampai dengan kita mengumumkan secara resmi. Ya betul. Nah itu jadi... ...ya... ...ya itu spekulasi yang berkembang di luaran. Ya tetapi kita nikmatin aja. Memang ya dalam pusat transport... ...diamanapun di dunia juga begitu. Tapi Pak Teddy, Kang Adi... ...kalau tadi Pak Teddy bilang hijau-hijau... ...kemudian Ospado Hai... ...itu kan merah. Nah berarti... Berarti kan bukan. Artinya kan udah. Bukan. Karena biru adalah hijau yang baru kan. Berarti bidikan berikutnya hijau apa? Hijau-hijau terus jadinya. Hijau terus. Hijau yang paling barat... ...atau hijau yang agak... Apapun lah pokoknya hijau. Layak ditunggu. Ya Bobontoh jadi... ...di... ...lumayan selama bulan puasa ini... ...mantengin sosial medianya Pak Teddy... ...sambil ngebugurin. Atau matengin semua sosial medianya Persib. Persib dong. Iya dong. Pengumuman kan di Persib semua. Kodenya dari Pak Teddy. Pengumumannya dari Persib. Tapi menurut Kang Jad sendiri... Saya bukan kode lho. Gak pernah kodein. Gak pernah kode Pak ya? Gak pernah. Nyerepet-nyerepet gak juga? Gak juga. Berarti saya atau Bobontoh yang... Oh ini kayaknya kodein ya. Ngerasa dikodein. Waktunya foto itu kan juga... Kita lagi meeting kan... ...lagi ada tiba-tiba ada yang foto... Kebetulan tempat duduknya memang... Ada empat. Masih kosong. Kita lagi meeting waktu itu kan... ...ama Adi segala. Ada yang fotoin. Terus... Ya iseng aja ngeposin. Ya kebetulan bagus fotonya gitu. Nah ada empat kursi kosong. Baru tiga. Padahal di samping-sampingnya... Di samping-sampingnya... Kursinya kosongnya banyak tuh. Di sampingnya. Cuman gak ke-capture sama frame aja. Jadi itu Bobontoh. Untuk empat kursi yang kosong... Maksud Pak Teddy itu. Nanti kalau digeser... Itu kan coba di slide deh. Itu ada... Kursi-kursi kosong yang lainnya. Coba. Coba Bobontoh sekarang. Coba cek ya Bobontoh ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan sampai bertemu lagi di... Persib Podcast. Satu nung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.